Intro Penjumlahan akar Selesaikan bentuk akar berikut Yang A, akar 12 tambah akar 27 tambah akar 48 12 kalau dipecah menjadi yang bisa diakarin Berapa? Kan 12 itu bisa 6 x 2 Bisa 4 x 3 Atau bahkan bisa 12 x 1 Hasilnya 12 kan kalau dikali Mana yang bisa diakarin dari ketiga perkalian tersebut? Yang bisa diakarin adalah 4 x 3 4 x 3 Oke ditambah 27 berarti Nah biasanya kalau udah 3 ini ngikutin juga dikali 3 Biasanya gitu ya Supaya jadi 27 Nah 9 x 3 27 Nah 9 nya bisa diakarin Iya kan? Tambah Oke Dikali 3 juga nih 3 x 3 x 3 Biasanya kayak gitu ya Nah 48 itu perkaliannya Supaya dikali 3 jadi 48 Angka berapa? 16 16 x 3 x 3 4 8 kan? Nah kebetulan nih Kesemua angka depannya ini bisa diakarkan Maka kita akarkan Sama dengan Akar 4 adalah 2 Akar 3 nya biarin Akar 3 nya biarin Tambah Tambah Akar 9 3 Akar 3 nya biarin Gitu ya Tambah Akar 16 4 Akar 3 nya Biarin Gitu Emisi ini paham? Karena udah sejenis Tinggal di jumlah Jumlahin yang depannya aja 2 x 3 x 5 5 x 4 x 9 9 akar 3 Gitu Kalau penjumlahan akar Paham ya? Ya Kamu pernah ngeliat saya syuting Belum sebelumnya? Pernah Oke Saya mau syuting lagi nih Lanjutnya Soal ke 2 Yaitu yang B Akar 8 Tambah akar 18 Tambah akar 72 Oke 8 itu Kalau kalian sudah hafal perkalian Udah tau pasti 8 itu yang memuat Angka akar adalah 4 x 2 Berarti 4 x 2 Nah biasanya gitu kan ya Tadi saya bilang Kalau udah ada 2 Seterusnya biasanya Ngikutin 2 juga Oke 18 itu Perkaliannya kan 6 x 3 6 x 3 18 9 x 2 18 Nah Kita pilih 9 x 2 Karena si 9 itu bisa diakarin Nah itu ya kan benar Terbukti 2 x 2 Nah biasanya juga nanti 2 juga nih Belakangnya Langsung aja deh 2 Angka berapa yang dikali 2 Jadinya 7 x 2 3 x 6 ya 3 x 6 x 2 7 x 2 kan Intinya kalau kalian nanti Rajin-rajin berlatih soal Bisa ngerjain kok soal-soal akar Intinya cari Perkalian yang bisa diakarin Gitu aja loh Nah akar 4 Akar 4 itu jadi 2 Sisa akar 2 gitu Tambah Akar 9 3 Sisa akar 2 Yang belakangnya disisain Akar 3 6 6 Sisa akar 2 Udah sejenis semua Tinggal kita jumlah 2 tambah 3 5 5 tambah 6 11 11 Akarnya akar 2 Gitu Oke selanjutnya 128 Cari perkalian Yang bisa dihasilkan akar 128 itu Berapa kali berapa gitu ya 50 berapa kali berapa 98 berapa kali berapa Gitu Nah kita kerjain yang gampang Dulu aja 50 50 itu kan 25 x 2 Yang bisa diakarin kan 25 25 x 2 10 x 5 Atau 50 x 1 Nah kedua perkalian tadi Itu 10 x 5 Sama 50 x 1 Gak bisa diakarin Kita pilih yang bisa diakarin Yaitu 25 x 2 Kalau biasanya udah perkalian 2 Biasanya juga nih Kasih ini nih Perkalian 2 juga gitu Ya Oke 128 Kalau perkalian 2 Hasilnya 128 Angka berapa Tinggal dibagi aja 128 dibagi 2 64 Berarti 64 x 2 128 98 Berarti dibagi 2 A jadi 49 49 x 2 98 Nah ini bisa diakarin semua nih Depan-depannya Yuk ya Akar 64 adalah 8 Sisa akar 2 Akar 25 adalah 5 Sisa akar 2 Akar 49 Adalah 7 Sisa akar 2 Tinggal dihitung depannya 8 tambah 5 13 13 tambah 7 20 Taruh angka belakangnya Akar 2 Gitu Selesai Gampang kan 2 and leluark Gampang biasa Ya 2 3 3 6 7